Hai saham friend hari ini big player-nya kembali melanjutkan aksi akumulasi dan empat hari berturut-turut sudah big player-nya konsisten melakukan aksi akumulasi Sebelum kita lanjut bahas si friend kita akan bahas IHSG nya dulu hari ini IHSG hari ini iya candle-nya sih membentuk lower high lower low ya black body candle kemudian Kalau kita lihat beberapa minggu ke belakang lah dua atau tiga minggu ke belakang itu Kemungkinan terdekatnya si IHSG nya jadi sideways di range 4700-5100an Karena kemarin sempat tes area 5040an-5100an itu adalah bekas area gap yang terbentuk tanggal 3 Desember Kemudian di tes dan di respon jadi area resisten pada waktu tanggal 8 dan 9 Juni kemarin Kemudian sempat rebound kemudian beberapa hari ini candle-nya lower high lower low lower high lower low Dan area moving average 100-nya juga berada di area 5040an-547an kalau angkanya disini Nah ya nggak banyak sih yang bisa diceritain dari si IHSG Kalau misalnya saya sih berharap si IHSG nya sideways aja dulu di 4700-5100an Nggak apa-apa sih daripada turun ke bawah 4700an itu area support berikutnya di area bekas gap Yang sempat di respon jadi area support juga di 4300-4400an Ya mudah-mudahan sideways dulu aja lah ya di area 4700-5100an Oke kita langsung bahas aja si sahamnya Tadi di awal kita bahas frank Nah si frank ini Harganya terlihat cenderung sideways 3 bulan belakangan ini di range 88117 Keliatannya sedikit tapi ini lumayan banyak 117118 ya ini kalau dari 1 itu sekitar lebih dari 20% Saya ulang Nah 34% Range sideways nya Cuman hari ini harganya itu cenderung ya di tengah-tengah range sideways lah ya Yang menarik disini adalah 4 hari berturut-turut big player nya konsisten melakukan aksi akumulasi Dan 3 hari berturut-turut ini Sekarang kemarin hari Jumat dan hari Kamis itu Big player nya konsisten melakukan aksi akumulasi dan cukup signifikan Ditandai dengan histogram ijo yang di atas rata-rata 20 hari Dan untuk Si franknya ini Mungkin bisa jadi Strategi trading Fast trade aja lah ya buat besok Jadi dipantau-pantau dulu besok Dan kalau kita lihat di Di apa namanya Geser ke time frame yang lebih kecil ini juga ada inside bar pattern Dan kalau misalnya kita Lihat mundur sedikit Mundur sedikit ke hari Jumat kemarin Itu dari hari Jumat kemarin ke sekarang itu Swing nya itu udah Higher-higher low Higher-higher low gitu Di hourly nya Kemudian untuk besok ini Diamati dulu frame nya Karena kalau berhasil naik ke atas 1.0.8 itu Ada peluang lanjut ke 1.1.7.1.1.8 dan itu ada ruang sekitar 9% Lumayan Anggaplah ke ini Ini berapa sih 1.1.5 Ke 1.1.5 itu ada 6.4 Ya 6% lah ya Jadi besok ini frame nya lumayan Kalau misalnya berhasil breakout ini Dipantau dulu aja Terus selain frame Saya tadi explore dan ada beberapa saham yang bisa diamati Baik yang Belum punya barang Tapi terutama buat yang sudah punya barang sih ya Yang pertama Ada jasa marga Nah jasa marga ini kalau kita lihat Dari akhir Maret sampai sekarang Ini belum ada beris yang terbentuk Ini harganya kan naik nih Dari akhir Maret sampai sekarang Swing nya masih cenderung membuat swing higher low dan higher high Kemudian ada Sempat ada swing low yang sama dengan swing low sebelumnya Itu di tanggal 12 Ya 12 kemarin 12 ya benar Kemudian Lanjut naik lagi Tapi belum membentuk higher high Jadi Kalau kita simpulkan Beberapa minggu Kebelakang ini Sampai Ya sampai Akhir Mei lah Itu cenderung sideways Di range 3550 4260 Kemudian ini Harganya sekarang lagi berada di dekat area resisten 4260 Dan menariknya menurut saya ini adalah Harga penutupan beberapa hari terakhir ini Itu Berada di atas harga penutupan tertinggi terakhirnya Waktu Naik Itu di tanggal 8 Juni Harga penutupan Di tanggal 8 Juni Di 41.30 Dan sekarang ditutup di 42.00 Di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya Cuman memang belum break high Tertinggi Break harga tertinggi Sementara ini di bulan Juni Jadi yang Lebih ke yang sudah punya barang Itu Dipantau aja Pasang trailing stopnya Di bawah 4070 Kalau gak turun ke bawah 4070 Ya di hold aja Dan kebetulan ini area tertinggi Area harga tertinggi bulan Juni ini Itu Dia merespon area bekas gap 41.50 43.10 Yang Sampai sekarang masih belum berhasil di breakout Artinya masih berperan sebagai area resisten Jadi Lebih ke yang Posisinya lebih ke yang sudah punya barang Dijagain aja Pakai trailing stop di bawah 4070 Jualan kalau turun ke bawah 4070 Terus Yang ketiga Ada ONTR tadi ONTR ini kebetulan hari ini X date dividend ya Terus Harganya kemarin hari Jumat itu ada inside Harganya Candlenya hari Jumat kemarin ada inside bar pattern Di Area resisten 18 ribuan Kemudian ya hari ini X date dividend Open gap down Kemudian ditutup Turun Minus 5,3% Cuman Akumnya ini masih nanjak Masih 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 gak beris Masih Kalau misalnya dilihat akumnya Dari kira-kira akhir Mei Sampai sekarang itu Masih lebih dominan Aksi akumulasi Dari big player Daripada aksi distribusinya Kalau Kita lihat Harganya 3 bulan terakhir ini Bisa dibilang Cenderung sideways Kalau misalnya dari April itu Ya sideways nya Dari 13.550 Sampai 18 18 ribuan 18 berapa ini 19 ribu ternyata Dan kalau misalnya Mundur sedikit Sampai low Yang terbentuk low Sementara di Tahun ini Itu di 12 ribu Ya range nya Makin lebar Cuman kalau kita Persempit dulu Di beberapa Minggu terakhir Itu Kemungkinan Range sideways nya Di 15.700 18.375 Kecuali Harga si UNTR itu Berhasil Breakdown dan Bertahan Di bawah 15.700 Jadi range nya Jadi lebar Yang seperti tadi Mudah-mudahan sih Enggak bertahan Di bawah Enggak turun Dan bertahan Di bawah 15.700 Jadi ini Dipantau dulu aja Kalau bertahan Di range area Di area 15 Di atas 15.700 Dan di range Di range 15.700 18.000 Kemudian Kemudian Akum nya Ini masih Menunjukkan Kalau big player nya Masih belum ada Distribusi yang signifikan Dan malah Nanti misalnya Malah ada Akumulasi yang Lebih rajin Itu bagus Jadi ini Si UNTR Dipantau dulu aja Terus Kemudian Yang ke Berapa berarti Keempat Ada SCMA SCMA ini Lebih ke Yang sudah Punya Barang Jadi Memang Kalau kita Lihat Trend Harganya Itu Sejak Akhir Mart Sampai Sekarang Itu Masih Cenderung Bergerak Di dalam Trend Bullish Meskipun Sekarang Ini masih Belum ada Swing Higher High Lagi Yang terbentuk Dan Kalau Misalnya Kita Lihat Akum nya Itu Sejak Ini Ada Akumulasi Yang Cukup Rajin Dan Terhitung Ada Beberapa Yang Signifikan Itu Sejak Pertengahan Mei Sampai Sekarang Itu Big Playernya Masih Kalau kita Maximize Akum Masih Belum Beris Maksudnya Ada Distribusi Yang Kelihatan Tapi Masih Lebih Banyak Aksi Akumulasinya Kalau Dari Pertengahan Mei Sampai Sekarang Dan Harganya Candle Hari ini Membentuk Inside bar Pattern Jadi Buat Yang Sudah Punya Barang Itu Dijagain Aja Pakai Trailing Stop Kalau Turun Ke Bawah Seribu Ya Jualan Dan Kalau Misalnya Berhasil Breakout Ini Kebetulan Area Resisten 10 10 10 10 40 Ya Itu Ada Peluang Lanjutin Naik Cuman Disini Ada Area Bekas Gap Yang Belum Berhasil Breakout Kemarin Ini Area 10 40 Masih Di Respon Jadi Area Resisten Waktu Tanggal 96 9 Juni Kemarin Itu Area 10 40 Masih Direpon Jadi Area Resisten Jadi Buat Yang Mau Beli Ini Juga Agak Agak Waspada Juga Siapa Tahu Ini Masih Direpon Jadi Area Resisten Juga 10 40 10 80 Dan Yang Sudah Punya Barang Dijagain Aja Pakai Trailing Stop Di bawah 1000 Terus Yang Terakhir Ada WG Nah Si WG Ini Memang Dua Hari Ini Big Playernya Kelihatan Distribusi Akum Histogram Merah Cuman Kalau Kita Lihat Dari Akhir Mei Sampai Sekarang Itu Distribusi Dua Hari Ini Itungannya Tidak Signifikan Dibandingkan Dengan Akumulasi Yang Terjadi Sejak Akhir Mei Sampai Sekarang Dan Harganya Sejak Akhir Maret Sampai Sekarang Itu Bisa Dibilang Cenderung Bullis Terus Hari Ini Juga Itungannya Masih Masih Tes Area Resisten Yang Beberapa Hari Lalu Itu Di Breakout Area 204 206 206 206 2010 Nah Belom Masih Bisa Bertahan Di Atas 206 Dan Kalau Kita Lihat Harga Penutupan Tertingginya Waktu Sebelum Breakout Area 210 Ini Itu Adalah Di 202 Dan Di 202 Ini Sampai Sekarang Malah Malah Masih Bertahan Di Bagus Jadi Dipantau Pantau Dulu Aja Siapa Tau Besok Ada Rebound Atau Gimana Bisa Dijadikan Strategi Trading Kalau Dari Pola Dari Beberapa Candle Yang Sudah Terbentuk Sekarang Ini Ada Inside Bar Sinyal Buy Kalau Naik Ke Atas 226 Cuman Kalau Misalnya Besok Ada Ada Tanda Atau Ada Sesuatu Yang Bisa Bisa Dijadikan Strategi Trading Di Time Frame Yang Lebih Kecil Untuk Memperkecil Risiko Ya Diambil Tapi Lihat Besok Dulu Jadi Dipantau Dulu Aja WG Oke Itu Dulu Tadi Beberapa Saham Dan Sekilas Tentang Market Hari Ini Yang Saya Bahas Dan Kalian Juga Seperti Biasa Saya Ingat Kalian Juga Bisa Pake Data Akum Seperti Yang Ada Di Ami Gimana Ya Hubungi Aja Contact Person Yang Ada Deskripsi Terus Kalian Juga Bisa Pake Qt Chart Bot Seperti Yang Ada Di Sebelah Kiri Ami Broker Saya Ini Disitu Kalian Bisa Request Chart Akum Request Chart Technical Request Explore Terus Sampai Ke Push Notification Explore Caranya Gampang Cari Aja At Qt Chart Bot Di Username Di Ketemu Masuk Terus Klik Start Terus Untuk Yang Pertama Kali Selalu Ketik Slash Help Biar Gak Bingung Dan Kalian Bisa Tahu Apa Aja Yang Bisa Dilakukan Oleh Qt Chart Bot Dan Bisa Kalian Request Disana Kemudian Join Juga Di Room Support Kami Username At Akumulasi Bandar Cari Cari Aja Di Telegram Messenger Itu Room Free Terus Kalian Disana Bisa Ngobrol Ngobrol Diskusi Saham Nanya Akum Nanya Qt Chart Bot Terus Ngobrol Apa Aja Bebas Oke lah Itu Dulu Dari Saya Seperti Biasa Stay Safe Terus Stay At Home Gak Usah Kemana Mana Kalau Gak Penting Banting Meskipun Katanya Ini Udah New Normal Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Kami Berikutnya Bye